assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview modbus terbaru di tahun 2024 ya disini ada jetbus 5 dengan menggunakan livery tam kargo ini tamnya keren ya menggunakan livery jetbus 5 yang dikombinasi dengan livery yang berwarna coklat seperti ini jadi menambah kerennya ya dan untuk mod yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah mod Volvo b11r jetbus 5 dari ASC GFM untuk statusnya itu sel ya dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grupnya untuk kreditnya kalau ngesel dari Mas Agus ya kalau ngesalah Oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman langsung aja kita review ya di sini dan kita nanti mungkin buat video perjalanannya itu di video terpisah saja ya karena eh untuk sekarang itu belum ini ya penyimpanan itu terlalu besar kalau digabungkan jadi satu gitu ya jadi supaya durasinya nggak panjang penyimpanan juga maka dari itu kita pisah gitu teman-teman Oke langsung aja kita review untuk di bagian depan di sini ada jetbus 5 SHD karena ini bodinya adalah super hectic ya jadi sangat panjang sekali dan juga tinggi dan untuk di bagian bawah di sini ada tam ya dan di sampingnya itu ada logonya dari tam seperti pohon ya namun berwarna biru dan kita bergeser ke bagian samping di sini untuk sampingnya seperti ini cukup simpel ya untuk livery nya ini kombinasi warna hitam kuning putih dan juga abu-abu untuk warna dasarnya menggunakan warna coklat ya disini untuk toiletnya berada di sebelah tengah dan buat teman-teman yang belum tahu untuk bus yang tronton itu kebanyakan udah ini ya pakai toilet jadi merupakan hal wajib gitu ya untuk toiletnya ini untuk di bagian depan kacanya ini hanya ada Volvo bus bus R 430 horsepower isif drive security system jadi seperti itu dan kita bergeser ke bagian belakang untuk bagian belakang ini cukup simpel ya jeput 5 HD dan dibawahnya ada logo tam di livery nya juga ringan banget ya karena apa ya cukup simpel gitu ya untuk livery nya jadi enggak terlalu banyak vektor gitu ya jadi otomatis juga ringan namun untuk resolusinya saya juga kurang tahu untuk resolusinya berapa entah 4000 atau yang 7000 gitu ya Oke kita jalan-jalan sebentar ya nanti ini mungkin next time kita akan bikin livery persona indah yang jeput 5 tronton karena kemarin itu udah kita bikin ya yang UHD dan sekarang nanti akan kita bikinkan jeput 5 nanti mungkin pakai livery ini ya banyak rakitan faktornya dari channel YouTube-nya grong gitu ya karena itu livery nya keren banget teman-teman jadi cocok buat semua bodi ya mulai dari karuseri Adi Putra sampai ke laksana gitu ya dan ini kita akan belok ke kiri karena mapnya itu di sebelah kiri ya ini mohon maaf kalau agak patah-patah ya karena ya seperti inilah ketika dimainkan di Ram 3 tuh kita nabrak tuh ini trafficnya kadang nggak ngotak ya ya semoga aja nanti busis di update-an selanjutnya itu ada trafficnya ini agak dibikin sensitif lagi ya karena kadang itu kacau gitu ya kalau terutama kalau kita patahnya mod ya kadang kita itu berhenti di pinggir jalan dan tidak menghalangi dari jalan raya rama dalam artian itu kita di luar lajur jalannya namun untuk trafficnya kadang itu sering berhenti di pinggir gitu ya jadi nggak mau maju gitu ya bahkan kalau kita itu ah apa ya misal berputar arah gitu ya itu biasanya trafficnya langsung nyosor gitu ya dan itu mungkin malio perlu membenahi dari sistem trafficnya yang ada di busit ya terutama ya walaupun kadang itu kita kalau pakai bus ori mungkin resikonya ketika kita belok ya mungkin ketabrak gitu ya namun terima kasih